Halo cuman semua, kembali lagi bersama kita, saya Aulia Kusuma dan dekat saya, Freka Duna, Safi Tanu Zemi, di Bekarus Podcast, poketnya, Bejokai, Podcast Network. Kita kan berbahas bahasanya tentang sebuah passion, dimana passion itu sesuatu yang memang bisa dibilang dia gift dari Tuhan. Atau bisa dibilang pemberian dari Tuhan, cuman bisa jadi itu juga menjadi sesuatu yang tadinya gak ada, jadi ada karena diganti. Salah satunya dari MC ini, ini bagian dari pembelajaran. Nah, kami ini, podcast kali ini, Dona, kita memanggil seorang rasumer yang mesti dibilang, wah udah sangat-sangat, kita mereceh banget ya. Nah, itu dia. Kita kali ini kedatangan tamu, salah satu influencer dari Bejokai. Siapa dia? Kita selesai, kita selesai. Mau dia Ananda. Hai, jadi nih, kita kenalan dulu kali ya, Kak. Kak Nanda atau Kak Maulidya Nanda dimanggilnya? Nanda, biasanya dipakai dengan Nanda. Kak Nanda, Nanda ya. Kita mau lihat dari Instagram Nanda nih, apa sih sebenarnya kesibukan Anda hari ini? Atau akhir-akhir ini yang kesibukan apa sih lebih kesibukan? Teman-teman khususnya yang ada di Mekan Baru, Dona dan juga Alia. Hai, senang banget bisa bergabung sama. Semoga, gimana kabarnya Dona sama Alia? Atau akhir-akhir ini. Bilang cakep, oke. Jalan-jalan ke Pekan Baru, kita cari teman baru. Kalau kamu sudah lari di hari Rabu, kalau belum yuk lari dulu. Tapi kedua, ini buat awal ya, spesial buat awal juga nih. Adanya cuma di kota Pekan Baru. Weekend sebentar lagi datang, mau ke Kawah Biru nggak bareng aku? Oke, sedikit gimmick ya untuk podcast kayak BC Pekan Baru, spesial. Kesibukan, berarti ini tentang kegiatan aku setiap hari ya, teman-teman ya. Tentang prioritas, yang kedua itu tentang upgrade lah. Jadi, the first part yaitu, dimana itu adalah sebagai sipil severn atau pegawai negeri sipil di Bea Cukai. Jadi, dari 8 sampai 17, maksudnya pukul 8 sampai 17, memang aku mendedikasikan itu untuk pekerjaan aku, yaitu tentang passion. Nah, di sini yang mungkin lebih dilihat orang, karena aku sering update di media sosial, yang bisa menjadi kemasan kalau orang melihat aku yang mencolok mungkin di passion aku itu ya. Yaitu sebagai MC, atau suka banget di bidang public speaking, khususnya MC dan juga presenting dan creating content atau content creator. Dan yang ketiga, tentang upgrading itu sendiri, aku menyebutnya ini adalah proses belajar. Jadi, di upgrading ini biasanya waktunya aklem, baca buku, pokoknya hal-hal yang kegiatan berikutnya. Jadi, bisa dibilang kesibukannya sih tiga hal itu setiap harinya. Jadi, prioritasku bekerja sebagai pegawai negeri sipil, kedua itu mengembangkan passion, dan ketiga tetap terus upgrade diri. Jadi, mungkin Dona dan Aulia juga dari kecil itu suka banget, udah dari kecil sudah diarahkan oleh keluarga, atau mungkin, kan ada yang bilang keluarga adalah sekolah pertama. Khususnya ibu aku buat tampil berani sejak kecil, padahal dulu tuh anaknya masih sangat introvert banget nih waktu TK sama SD. Tapi setiap hari dikasih tontonan di televisi, kecilik Tasya Kamila. Suka diomongin, tuh, Kak, bisa tuh kayak Tasya Kamila belajar ngomong gini-gini. Tapi di situ tuh masih ada ketakutan gitu, kayak bisa nggak sih? Kok dia bisa pinter sih? Aku nggak bisa lambat laun, akhirnya berani deh untuk tampil di depan umum, tapi mungkin sama bunda untuk ikut modeling, kayak catwalk, kayak foto kontes, kayak cover magazine, kayak gitu deh. Jadi, awalnya bisa berani. Nah, kemudian SMP sampai SMA, aku masih sepecah jenis itu, tapi tidak terlalu banyak. Fokusku masih belajar nih, belajar-belajar-belajar, tinggi negeri, maksudnya PKN STAN. Di PKN STAN, di mana itu adalah kampus impian aku juga. Kampus yang aku pengen banget nih kuliah di situ, dapet desa atau pabendan cukai. Nah, untuk memulai MC sampai dengan sekarang, itu sebenarnya akarnya ada di PKN STAN, teman-teman. Bukan dari SD, SMP, atau SMA aku. Karena waktu dulu SD, SMP, SMA, itu belum se-MC itu. Masih cuma sebatas model, gitu aja foto, gitu. Tapi di PKN STAN, itu yang orang mungkin baru tahu ya, oh ternyata nge-MC event pertama, acara pelepasan atau pengukuhan angkatan. Pengukuhan angkatan dua-dua. Di PKN STAN itulah pertama kali aku nge-MC, megang mic, dan ternyata aku nyaman di situ, dan respon dari orang-orang yang aku mintain testimoni, bisa kok, nanda, belajar aja terus. Ini lama-lama bisa, lama-lama bisa. Akhirnya, yaudah sampai sekarang. Gitu. Ternyata beralang dari PKN STAN. Ternyata sesuatu yang tadi juga-duga ya. Karena bisa digunakan, iya, dari PKN STAN yang banyak. Coba-coba, ya. Ternyata. Keterusan. Kecantol juga di fashion ya itu. Kok nyaman. Terlanjur ya. Iya. Berarti bisa dibilang peranan lingkungan anda itu sangat berpengaruh ya, enggak, untuk hingga kamu sampai di titik sekarang ini? Tentang peranan lingkungan, tentunya lingkungan memang benar banget, kata Aulia sama dona. Lingkungan sangat mempengaruhi, masukan, memberikan semangat untuk aku terus, melakukan apa yang aku inginkan, seperti misalnya passion aku, memang suka banget nih buat konten, atau suka nge-MC, lakukanlah. Mereka selalu support gitu kan. Terus juga, aku pribadi, memang seneng juga tuh sama pekerjaan kantoran, sebagai pegawai bea cukai. Pokoknya aku seneng banget nih, aku seneng banget ketika aku punya kantor, kemudian ngebuat konten, dan juga nge-MC bagi aku itu, karya ya, kreativitas yang bisa aku berikan untuk instansiku, dan untuk diriku pribadi. Oke, sebelumnya terima kasih banyak, Nanda kadang udah mau bergabung, sama kita di sore hari ini. Nah, sebelum kita menutup acara podcast kita sore hari ini, baik Nanda, baik dona, jangan lupa kita jaga kesehatan, dan ada satu closing statementnya. Karena kita hari ini kan udah, joiner nih sama Anda, udah merepotkan Nanda banget kayaknya hari ini, karena, kenal ajarnya juga ya, ini ya. intinya, kita sebagai manusia itu, dilahirkan dengan, satu kelebihan, satu kekurangan. Tapi, gimana pun, dengan keadaan apapun yang kita miliki, kita harus, intinya, enjoy dengan apa yang Tuhan memberikan, dan, intinya, menikmati setiap proses yang, Tuhan memberikan, karena dari tadi yang Nanda sampaikan, bahkan, bisa dibilang, kecengprung pun, ya bisa jadi, sampai kayak sekarang ya kan. Betul banget, ternyata berawal dari ketidak sengajaan, sebenarnya itu bisa jadi awal-awal ya, kita menemukan, passion kita, dan, asal, asal kita bisa mengubahkan, dan, bisa memanage lingkungan kita, agar bisa, bekerja sama, untuk, menjadikan, passion tersebut, gak cuma dipindah dalam diri sendiri, tapi, disalurkan. Itu ya. Terima kasih banyak, Nanda udah bergabung sama Cita. Mohon maaf ya Kak Nanda, kalau tadi ada, kendala teknis sedikit. Oke, karena udah, keterbatasan waktu juga, dan, sedang lagi, akan masuk ke, waktu asal. Ya, kita sudah di, sudah di, sudah di, selesai hari ini, saya Uda Tussumat, saya Rekadona, pemintu undur diri, jumpa lagi, di Bekarus, Potpacast, Petite belongs, Potpacast. Dadah! Dadah! Terima kasih. Terima kasih.